Manfaat Cacing Tanah Untuk Pengobatan Siapa sih yang gak tau cacing tanah? Pasti tau dong guys Ya, cacing tanah adalah salah satu jenis kingdom animalia Pada zaman dahulu, terutama pada zaman mesir kuno Cacing ini merupakan makhluk yang suci Karena dapat digunakan sebagai ramuan obat Beda halnya dengan zaman sekarang Hewan yang hidup di dalam tanah ini Banyak orang mengira bahwa cacing tanah hanya bermanfaat untuk memancing Dan disebut-sebut sebagai hewan yang menjijikan Namun jangan salah guys Dengan tingginya protein dan antibakteri yang dikandung oleh cacing tanah Jenis Eropa atau Lumbricus Reverse Dan cacing kalung atau Long Pertim Aspergillum Mampu mengobati berbagai jenis penyakit guys Yang sering diderta oleh manusia Salah satunya adalah Tibus Meningkatkan Nafsu Makan Protein dalam cacing tanah ternyata sangat baik untuk meningkatkan enzim pada pencernaan Enzim ini akan membantu pencernaan terutama pada metabolisme tubuh Untuk mengatur nafsu makan sehingga nafsu makan akan mampu dikondisikan dengan baik Kondisi pada organ pencernaan akan berfungsi dengan baik Dan dapat memberikan dorongan pada nafsu makan Hingga makan pun menjadi lebih banyak Protein yang ada pada cacing kalung ini mampu menggantikan beberapa sel kulit mati yang terjadi karena adanya luka Bahkan asam arakidonat yang dimiliki oleh cacing kalung ini mampu digunakan sebagai alat untuk mempercepat pertumbuhan sel-sel kulit baru Dengan menggunakan cacing kalung ini selain aman juga sangat cepat khasiatnya untuk menyembuhkan luka Selain untuk menyembuhkan luka, ternyata cacing tanah bisa juga untuk mengobati penyakit seperti infeksi saluran pernafasan, batuk, asma, influenza, bronchitis, dan juga TBC Dapat menyembuhkan infeksi saluran pencernaan yang disebabkan tibas, disentri, diare, dan gangguan perut lainnya seperti sakit ma Mengobati asam lambung Selain untuk meningkatkan nafsu makan, cacing kalung pun bermanfaat untuk meningkatkan stabilitas asam dalam tubuh Sehingga lambung tidak akan terlalu lama merasakan asam Jika lambung sudah asam, maka cacing kalung ini akan mampu memberikan kestabilan asam pada lambung tersebut Membantu sirkulasi darah Enzim dalam cacing tanah dapat membantu untuk menghancurkan berbagai darah, terutama darah kotor yang tidak bermanfaat untuk kesehatan Dengan mengkonsumsi cacing kalung ini dapat memberikan kelancaran dalam sistem peredaran darahnya Sehingga cacing tanah pun memiliki manfaat untuk menyembuhkan penderita penyakit struk Tipus atau demam tivoid merupakan gejala yang disebabkan oleh infeksi bakteri Salmonella typei Yang biasanya menyebar lewat makanan dan minuman yang telah terkontaminasi Gejala tipus ini membahayakan nyawa bila tidak ditangani dengan baik dan cepat Banyak terjadi di negara-negara berkembang seperti di Indonesia Hal ini disebabkan karena sanitasi yang kurang baik dan akses air bersih yang sangat terbatas Menjadi alasan utama gejala tipus ini berkembang Selain itu, penyebab lain dari gejala tipus diantaranya Karena memakan sifat dari air yang telah terkontaminasi urin dan feces terinfeksi Memakan sayur-sayuran yang memakai pupuk dari kotoran manusia yang terinfeksi Meminum produk susu yang telah terkontaminasi dan memakai toilet yang telah terkontaminasi bakteri Gejala tipus juga paling banyak diidap oleh anak-anak Karena sistem imun tubuh anak-anak yang belum terbentuk sempurna Infeksi demam tiroid yang bisa terjadi ketika seorang memakan atau meminum Yang sudah terkontaminasi sejumlah kecil feces yang di dalamnya terdapat bakteri Nah, untuk menyembuhkan penyakit tersebut Cacing tanah yang cocok untuk menjadi obat tipus ini adalah jenis eropa atau introduksi Belikas rapeles dan cacing kalung atau long Tim aspergillum Selain mampu mengobati penyakit tifes, ternyata cacing tanah juga mampu mengobati penyakit diabetes atau gula darah guys Penyakit diabetes biasanya disebabkan oleh Pertama, melewatkan sarapan pagi Kedua, pemanis buatan Ketiga, makanan tinggi lemak Keempat, secanggir kopi Kelima, infeksi Keenam, kurang tidur Ketujuh, merokok Kedelapan, beberapa konsumsi obat umum Kenapa melewatkan sarapan pagi juga bisa menyebabkan diabetes? Berdasarkan penelitian di tahun 2013, wanita gemuk yang tak sarapan pagi memiliki tingkat insulin dan kadar gula darah lebih tinggi Usai makan siang beberapa jam kemudian daripada ketika makan sarapan pagi Laki-laki yang sering tak sempat sarapan memiliki potensi 21% lebih tinggi terkena diabetes Menu sarapan yang kaya protein dan lemak sehat mampu menjaga kadar gula darah sepanjang hari Pemanis buatan Diabet juga bisa disebabkan dari pemanis buatan yang telah kita konsumsi Sebuah penelitian di Israel menunjukkan bahwa pemanis buatan dapat menimbulkan efek negatif Ketika penelitian memberikan pemanis buatan kepada tikus percobaan Mereka memiliki kadar gula lebih tinggi daripada tikus yang hanya meminum air putih Bahkan air dengan gula sekalipun Itulah tadi beberapa manfaat yang dapat kita ambil dari cacing tanah guys Terima kasih telah menonton!